Antisipasi terjadinya pencurian terenak di wilayah hukum pesisir selatan meningkatkan sejumlah operasi. Salah satu yang menjadi prioritas adalah operasi door-to-door yang dilakukan oleh anggota Babin Kang Tipmas Polres Pesisir Selatan. Petrole ini dilakukan di setiap lokasi yang rawan pencurian terenak serta perbuatan kriminal lainnya. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu jalur lintas yang terhubung langsung ke dua provinsi yakni Jambi dan Bengkulu. Hal tersebut menjadikan kawasan ini salah satu incaran para pelaku kriminal untuk melakukan aksinya dan langsung melarikan diri keluar provinsi. Kalau hewan ternak ada di jalan, pada saat jam-jam rawan atau mungkin dengan cara peserana yang tidak kita ketahui, mungkin barangkali dibius termasuk juga menggunakan mobil Bok, mobil-mobil Avanza, ini pelaku-pelaku saat sekarang ini disembelai di tempat, naik. Atau mungkin barangkali dilumpuh dengan cara bius, sehingga kesadaran hewan ternak itu sendiri masih bisa dieksekusi dengan waktu yang sangat cepat. Nah ini yang menuntut masalah patroli yang juga kita belarkan. Sudah lampu biru, mata biru, itu istilah simbolis yang dilakukan oleh Bapak Kabodan. Sebelumnya beberapa ternak warga seperti sapi hilang di wilayah hukum Polres Posisir Selatan. Dari Posisir Selatan, Robi Oktora Romanza, Padang TV.